Pemirsa meninggalnya seorang siswa calon paski beraka di Sukabumi mendapat perhatian penjabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin. B.I. menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dari mulai panitia, BPIP hingga dinas pendidikan agar kesehatan siswa lebih diperhatikan sebelum seleksi paski beraka dilakukan. Ditemui usai forum CSR di kota Bandung, Senin 22 April 2024 malam, PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin menyatakan duka cita yang mendalam terhadap meninggalnya seorang siswa calon paski beraka di Sukabumi. B.I. menyatakan pihaknya sudah meminta panitia agar kesiapan siswa dalam mengikuti seleksi paski beraka diperhatikan, salah satunya dalam hal kesehatan. Ia pun sudah berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dan Dinas Pendidikan terkait hal tersebut. Pertama kami yang ingin percinta mendalam kepada keluarga paski beraka diperhatikan dan kami sudah sesuai prosedur, sudah diberikan penjelasan kepada keluarganya dan kami minta kepada panitia untuk kesiapan lainnya lebih diperhatikan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPP, walaupun memang ini keunangan masih dihentikan, panitianya dihentikan. Sebelumnya dikabarkan siswa calon paski beraka Kalya Nur Syifa meninggal dunia saat mengikuti seleksi paski beraka yaitu lari selama 12 menit atau 7 keliling di lintasan lari lapangan Cangegar kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jumat lalu.